Sekaligus 50 berapa? Ah, nggak berantem aja, ayo. Nanya baik-baik dimarahin, yaudahlah deh. Daripada nanya baik-baik dimarahin, mending 40 pilih dari draft pick yang kali ini. RRQ atau Aura Fire, cepat. Satu, dua, tiga. Aura. KB? Saya Aura. Aura, waktu kedua belakang. Uranus dan Bane. Uranus dan Bane, apakah dua pilihan dari kaster dan analis kita kali ini benar? Karena kita langsung membuktikan sendiri fakta yang akan terjadi. Antara sang raja dari segala raja akan melawan sang naga dari negara apa. Makanya inilah dia, prediksi boleh berbicara tapi game yang akan membuktikannya. Lempar air kembali batu. Cakep. Itu nggak ada kan begitu. Lempar air kembali batu. Makanya nggak ada kan, kenapa lo cakep? Nggak bisa. Nggak apa-apa dicangkapin aja. Bisa lu lemparin air ke orang yang lagi diem aja tuh, lu lempar batu paling. Iya, sebenarnya juga. Gue lempar fitnah lu berdua nih. Kita ini in game dulu nih. Tapi ternyata kita back to the game dimana Keira. Seperti yang sudah kuduga, bakal di freeze lane oleh seorang R7. Dan bahkan Albert-nya sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu. Dan menunjukkan orange buff, bisa dibilang tidak ada pressure sama sekali dari tim Aura Fire. Berarti nanti di menit yang kedua ketika turtle, Albert harus lebih sabar untuk menunggu momentum dari buff-nya. Karena yang nantinya tersisa akan lebih ke arah orange buff. Oke, Skylar sudah mulai memancing keributan dengan Skylar. Tas, tas, tas. Dan juga sticker Aura Fire-nya. Wah, wah, wah. Meanwhile, Hyde kali ini memberikan damage cukup besar. Fintr karena damage cukup sakit. Sekarang tulmuk. Skylar mencoba meng-cover. Tapi ternyata first plot didapatkan oleh seorang Godiva. Albert sedikit terlambat. Menurut juga harus seorang Hyde. Tapi belum level 4. Demisnya terlalu sakit. But double kill diamankan oleh seorang Psycho. Double kill diamankan ditambah lagi. Midlanernya yang harus ditumbangin begitu saja. Dengan cucukan dari tusuk gigi seorang Albert berhasil menumbangkan seorang Hyder midlane. Yap, ini dia sebuah kerugian di awal. Udah langsung didapatkan oleh Aura. Dua orang mereka hilang. Salah satu ya core utamanya. Albert sekarang berada di bagian atas. Uranus sendirian aja. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh Ararcheos. Yang udah melakukan rotate ke bagian atas. Dipanah langsung dilemparin lagi skuter Matic. Udah dikeluarin satu mountain shocker. Terlihatlah dimana seluruh pemain dari Ararcheos. Dan lihat disini Albertnya pun langsung mundur. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Seperti yang kata Profesor KB bilang. Dia harus sabar dulu untuk mendapatkan parpum-bauf yang sebelum dia menanggungkan Tartal yang berikut ini. Wah, ini dia. Ketika dia udah mengamalkan Tartal, bahwa artinya dia udah ready untuk teamfight. Dan PR dari Aura Fire adalah menangkap dua hero yang memiliki Minion. Yatulah Saeko dan juga Albert. Sementara, Keira juga nanti bakal bisa dirontokin dengan dimenang Tersword. Tapi kali ini invasi jungle. Mulai dilakukan goddiva buying time saja. Oke, tapi ternyata kali ini dipliker dengan satu buah darah kini dan juga kesel sal. Bakal numbangin begitu saja. Goddiva gak bisa berbuat banyak makan. Udah dijaga oleh seorang Skylar di sana, Pak Bo. Iya, cuman sayangnya mendapatkan lagi dalam ini Albert. Albert akan mendapatkan tambahan lagi. Sementara untuk Keira, kalian bisa kadeh selamat. Iyap, masih bisa kabur. Masih bisa melihat dari kejauhan. Inferno udah dipokong. Udah level 5. Mengalahkan Keira yang masih di level 4. Balik lagi. Sementara untuk Saeko, siapkah dia masuk dengan satu. Jagat yang telah dikuatkan. Itu meng-counter seorang Keira dari top lane. Membuat Albert bebas banget untuk dapetin turtle-nya. Jadi kita tahu di sini Albert tidak alergi dengan seafood. Dan berhasil didapatkan tanpa ada kontes. Iya. Benar, Pak. Tapi kalau untuk masalah urusan seafood nih, Pak, ya. Itu di bagian bawah ada juragan Cumi Pasar Minggu, Pak, ya. Kang Cumi Pasar Minggu di bagian bawah ada Bane. Ada Bane yang belum tersentuh sama sekali. Dan sepertinya dari tim Arachiyoshi harusnya juga udah mulai melakukan... Aware sih. Iya, melakukan rotasi cara bottom lane karena dia harus aware. Dia harus concern dengan adanya damage yang besar dari seorang fans. Tapi di sini aku ada sedikit unik dari fans. Apa itu? Kenapa dia nggak pakai Magic Warship? Kenapa dia pakai emblem diskon? Dia pengen dijadiin lebih cepat itemnya berarti. Oke, dijadiin lebih cepat. Mets dan juga spammer. Kenapa nggak pakai impure rate sekalian gitu loh. Bener. Itu yang aku sedikit ada perhitungkan lah. Oh, Clock of Destiny. Oke, menit ketiga Clock of Destiny. Karena kenapa? Karena mystery shop. Mystery shop, itu dia. Karena banyak mystery di shop-nya. Sedangkan Godiva bakal coba untuk mengganggu. Karena depan langsung ada The Way of Dragon. Tapi ternyata karang yang salah. Hanya untuk memukul mundur saja Godiva. Gak boleh pulang maunya di koin-o langsung ditumbangin. Sudah tahu tumbang. Tapi kayaknya Godiva masih memaksakan dengan flickernya. Dan harus kehilangan 120 detik. Dapat sambil ke arah belakang. Udah nggak ada satu buah peribahan. Dan tampak keel. Itu dia. Dapat gak lesang bayi alien. Bayi alien mulai mengamuk gimana sore, Pak Bulu? Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Sampai belum ada lagi pertempuran selanjutnya ya, Pak. Betul sekali jambakan. Udah mulai ada invasi jungle ini dia. Permainan agresif dari Raki Hoshi. Yang mungkin akan menyeimbangi dari Aura Faja. Oke, dan langsung ada di follow Aura Faja. Astagfirullahal. Juga dikepulangan begitu saja. Albon, di sana. Gak berhasil mendapatkan, eh berhasil ya? Oh berhasil. FANS yang ambil. Oh iya FANS yang ambil dengan lumba-lumbanya tadi yang udah dikeluarkan. Ditabrakin aja ke arah purple buff-nya. Jadi sudah sekarang purple buff-nya menjadi milik FANS. Sementara itu untuk Keira. Masih melakukan rotate aja. Bertemu dengan R7. Menggunakan tamus. Keiranya bakal coba di Gatul Mount. Dan Godiva masih coba bertahan di arah top lane. Hubbard gak mau masuk. Ada FANS disana. Point blow. Dan ternyata Tempest of Blade menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Vansro. Ih, masih bisa dielak dengan adanya satu Tempest of Blade. Selamatlah sudah untuk Albert-nya. Walaupun tadi ada sergapan dilakukan oleh Vansro. Tapi apalah daya, itu semua bisa di cancel. Tapi di bagian atas, banenya udah bertukar lane. Sekarang Uranus ada di bagian bawah. Berputar-putar aja. Masih melakukan mobilitasnya yang cukup tinggi. Baiklah banget. Tapi Godiva, kalian bakal coba dipasar dengan Darkening. Dari Psycho-nya diajak main, angin puting beliung. Apa? A-ingin puting beliung. Main blown? Apa? Wind blown. Wind blown. Wind blown. Iya. Wind blown. Kenapa sih? Lu kalau gue ngomong bahasa Inggris, gak ada yang percaya? Percaya, gue percaya. Percaya sih. Kenapa sih? Clock of Destiny 2 bakal. Gue bilang main blown habis ini ya? Iya, enggak lah. Oke. Tapi ternyata tadi, I'm going to justice di arah top lane. Hanya untuk flicker, dipacem begitu saja. Berujuk ke arah seorang Vans. Vans yang masih coba untuk minum air, badukun, membaca mantra. Dan langsung coba disembur ke arah seorang ARK R7. Dua terakhir ke arah seorang Finn. Finn berusaha tumbangan di arah top lane. Finn, what are you doing? Terkena damage turut yang sangat besar dan bangun, Finn. Damage yang gak bisa dibendung begitu saja, Professor KB. Iya, ini kalau misalnya kita melihat tadi, walaupun udah ada otok-otok-otok. Tapi balik lagi, ini damage di dalam turret. Dan sebenarnya juga gak bakal nahan. Wow, sakit sekali tadi. Sebuah sabetan atau pengguntahan yang langsung dikeluarkan. Begitu saja menghilanglah. Begitu banyaknya HP yang dimiliki oleh Sylvan ataupun Tamus tadi. Tapi aku melihat tadi, Vans sempat beberapa kali di-engage. Dan mungkin gara-gara tadi ada Albert yang masuk. Dan dia tiba-tiba bertempat off blade. Aku jadi kayak mikirin, oh ini jangan-jangan. Dan kalau Vans-nya lebih sabar untuk nungguin deadly catch-nya dia ketika Albert-nya masuk, itu bisa dimanfaatin. Iya, jadi Albert-nya nyangkut. Nyangkut, Albert-nya jadi nyangkut. Dan itu jangan sampai terjadi karena Rarki Hoshi ini butuh banget power spike-nya dari Albert. Yes, bisa dibilang secara gak langsung. Maksudnya Profesor adalah ketika Albert-nya baru turun landing dari udara. Itu langsung dibuka ada lumba-lumba. Nah Albert-nya jadi naik lumba-lumba. Gak jadi kabur, gak jadi mainin pedangnya tapi ternyata tertangkap begitu saja dari Sorco Divac. Gak ada War of Dragon dan Correver. Tumpahin begitu saja. Psyco dari sisi Sami dengan Darkening yang membuat seorang High sedikit ketakutan. Bahkan bersembunyi di balik turret dalam Mute Land. Meanwhile di arah bottom lane. Keira bakal coba fokus untuk mendapatkan satu-dua turret. Karena memang ini adalah salah satu objektif gaming yang harus dia lakukan, Pak. Iya, iya. Tapi sepertinya mereka berhasil untuk mendapatkan satu-dua turret yang ada di bottom lane. Ini dia, turret pertama yang tumbang di line of dawn untuk di game. Yang pertama di match, yang kedua Albert mendapatkan turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan oleh Aura Fire. Lagi dan lagi data berbicara. Yes, data berbicara lagi dan lagi. Tapi di sisi top lane, Skylar sudah berada di arah rumput. Fans melihat itu, Skylar harusnya mundur. Karena kali ini Skylar mencoba untuk melempat seorang Godiva. Dengan ada Darkening dan juga lumba-lumba. Jangan, ini gak bisa menyelamatkan seorang Godiva. Godiva gak bisa seperti ini lagi. Godiva sudah termakan empat kali. Godiva bakal terlalu lembek. Papulun dan juga KB. Iya, entah kenapa ya. Kalau kita misalkan melihat shot yang kayak gini. Emang dia tugasnya adalah ngabuk-gabuk. Tapi dengan hadirnya Syko, dengan posisinya dia yang sangat bebas. Impure Rage juga, talent emblemnya. Ini akan membuat Syko makin bebas di lini belakang. Untuk memberikan build damage dengan Darkening. Iya, dan tentunya dari tim Aura Fire juga mereka benar-benar dependen banget dengan adanya seorang fans. Dan sudah juga fans, jujur kenapa? Karena Hai disini agak sedikit berat. Hai pasti udah dihabek-habek dan Hai dia menggunakan retribution. Trust loss-nya doang yang bisa menyelamatkan dia. Sedangkan dari cover tim Aura Fire pun, mereka punyanya cow. Bukan tank cover, tapi inisiator. Ini gimana ya? Dari Godiva sendiri, bisa dibilang lah inisiator. Kadang juga membuat ataupun make a play yang sangat-sangat baik lah. Tapi untuk kali ini, aduh beberapa bewey hampir bisa dilewatin aja. Hampir saja Imperial Justice yang berhasil mendapatkan seorang fans. Tapi di hadapan semelain fans masih menggunakan flickernya. Skylar sudah mulai masuk ke rumput. Ada main block. Disini kali ini Godiva keberhasil mendapatkan kesiapapun dengan bangga dibalikin keadaannya. Itu ada Albert di belakang sana. Menunjukkan seorang fans, seorang megakil. Didapatkan seorang Albert, sang bayi alien. Hai pun harus ditumbangin oleh seorang Skylar. Aura Fire kehilangan dua komponen penting dari tim. Aura Fire. Iya Pak Gengen udah menghilang hikenya untuk kedua kali tanpa bisa mengumpulkan satu poin kill pun dari tadi. Menjadi kerugian lagi. Menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Aura Fire di bagian atas sana. Orange Bob terbuka lebar. Bisa dimakan, bisa dilumat habis oleh pemain dari Arar Kiyoshi. Bukan hanya itu aja. Tapi para pemain dari tim Arar Kiyoshi bakal coba untuk fokus ke arah-arah dimiliki oleh seorang hik. Dan mandiri Lord Camp sudah terbuka kali ini. Lihat ada bapak Lord yang terhormat baru bangun dari tidurnya. Dan Atau Pembal didapatkan seperti yang sudah kubilang. Ini cukup sakit dan damage. Sehat dimontek begitu saja. Crystal dulu. Lumpur satu album. Bangun masih berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Yoi killing spreennya begitu bermakna begitu baik banget. Tadi satu orang langsung didapatkan dari area nambah sekarang. Untuk di area mid lane-nya. Udah menghilang. Sementara itu Lunok sekali ini mencari korban dari Arar Kiyoshi. Walaupun sebelumnya untuk R7 udah menghidupkan lagi atau mempop ke arah Inverno. Sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah. Di bagian belakang Vansrong satu hit terakhir masih bisa bertahan R7. Oh my God. Oh my God. Tukang soh my kejemur gold. Oh my God. R7 masih bisa bertahan dengan tidak adanya darah sama sekali yang dimiliki oleh seorang R7. Sampai benar-benar gelap banget health bar-nya. Dan itemnya kita bakal lihat Profesor udah ada berseker dan endless battle. Dia gak mau terlalu melulu ke arah Blade of Despair kayaknya untuk link yang sekarang. Dan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Iya dan kalau ngomongin masa Demon Hunter Sword ini adalah salah satu item yang memang akan mengkontes seorang Keira nantinya di late game. Dan jangan lupakan juga bahwa kali ini Albert. Selamat lagi Pak. Damagenya cuy. Wow. Wow itu fast hang banget sih bisa gue bilang. Itu kalau gak ada tough boots mungkin beda cerita. Itu gak ada tough boots beda cerita sama satu lagi. Itu sedikit terlambat aja dia buka tepat soblad itu beda kasusnya. Itu bakal tumbang di saat Albert lagi punya buff. Dan kemungkinan besar beberapa menit ke depan Albertnya bakal diharas untuk dari part pembuffnya itu sendiri. Iya oke. Sementara itu untuk dari fans sendiri masih berada di lane-nya. Jarang banget kita lihat dia berada untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Masih dipaksa tetap berada di lane-nya dan gak pergi kemana-mana. Sementara itu untuk itemnya kali ini udah mulai terlihat dari berbagai sisi ini. Jadi mau Holy Crystal kayak dari fansnya. Corege masih sudah diamankan. Dan bahkan Lord sudah mulai terbuka Mountain Shocker tapi Wind of Nature nih. Ini mungkin bisa jadi jawaban dari high-nya. Karena dari tadi high-nya ini di pick off dua kali juga. Namun fans strong. Aku kayak entah gak tau kenapa fans strong butuh banget yang namanya Winter Truncheon untuk sekarang. Oke sama satu lagi sih Profesor KB. Ini yang kayaknya sedikit berat kayaknya di sisi high sih. Dia tuh oke dia farming dari tadi well. Tapi dengan hero YSS di early dia juga punya damage. The way of dragon menurut juga seorang Finn. Kaget terkejut terenak-enak tapi gak ada follow-up damage. Godiva apa yang terjadi? Kayaknya menurut gue itu gak wise banget dilakukan oleh seorang Godiva. Terlalu jauh pergerakan dan bahkan di map sendiri pun gak ada pemain Aura Fire di sekeliling sana. Gak ada satupun pemain dari Aura Fire. Entah itu emang dilakukan untuk bisa menyelamakan diri. Ataupun emang menginisiat masuk gak ada gitu apa tadi yang dilakukan oleh Godiva. Apa Prof? Gak tau mungkin untuk checking map tapi dia gak expect kayak ada sebanyak itu disana. Dan malah jadi dia yang dimakan. Iya sayang banget disaat. Sekarang Lordnya pun udah akan hadir langsung menuju ke bagian atas. Ataupun top lane dari Aura Fire ini gak kayak Ira masih menahan aja. Masih beradu skill dengan R7 mulai dikroyok akal ini. Finn udah mulai mengepung sementara Kayira pergi karain berbeda. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Dan ada yang berlancas. Di langsung ditubang. Dan ada yang satu buah komedi putar Pak Bulu. Iya balik lagi. Tapi Haik tertinggal sendirian masih bisa kabur dengan Tresles ya. Wow. 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 Araki Osi udah mulai mengamuk kali ini. Aura Fire. Apinya udah mulai direndam oleh Sang Raja. Bahkan Bapak Lordnya terhormat sudah mulai menuju ke arah ini. Beter di arto lane. Pak Bulu dan juga Profesor KB. Iya ini dia Pan Strong. Di bagian tengah berjaga. Udah ada Bane juga sementara Lord di bagian atas. Godipa gak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Sementara itu untuk Lordnya gak bakal bertahan lebih lama. Karena untuk sekarang Arako Taret udah sangat-sangat sakit ke arah Lordnya. Ada dua alasan kenapa Araki Osi tidak memaksa atau komit. Dan ini mungkin bakal jadi alasan yang sudah teratasi. Karena Albertnya udah megang purple buff. Tapi yang kedua tadi dia sempat kena Windblade daripada seorang Van Strong. Dan hal tersebut yang membuat Albert tiba-tiba seketika setengah darah. Oke, Windblade tuh sakit banget walaupun tipis kayak gitu doang tuh. Dan kulturnya sekarang diminimalisir lagi jadi tiga detik. Iya, jadi lebih bisa di-spam. Iya. Ada garis di mana-mana gitu ya. Ada garis di mana-mana. Ya, emang kalau suka untuk mengukur dari mati-mati gak begitu ya. Seperti yang udah gue bilang tapi high. Dengan panas maranya berhasil mendapatkan satu buah jungle lagi. Tapi di depan sana. Ini bisa gue bilang agak sedikit membingungkan dari tim Aura Fire. Mereka punya hero yang bisa untuk menangkap seorang Albert. Di hit sama Saiko. Karena Saiko udah punya satu buah divine glove. Ini bakal beda ceritanya. Oke, mountain shaker dibuka untuk vision saja lebih jelas. Kayaknya dari tim Aura Kiwoshima agak sama Sakeira di sana. Flicker telah dikeluarkan. Masih mau lebih. Ada satu pun tepah soplet ke arah belakang. Pilihan yang tepat tapi Finn. Salah kawan kulasi kali ini. Gak berhasil menapakan siapapun lagi dari seorang Finn. Dan Saiko juga gak bisa follow up. Terlalu jawab para pemain dari tim Aura Fire. Ada top lane Zana 20. Iya, mereka emang jarak dari antara satu pemain dengan yang lain untuk Aura Fire sendiri cukup ya Pak. Ada jarak yang bisa dibilang agak jauh. Itu yang mengakibatkan follow up damage kadang sering banget telat terjadi. Sering banget ketinggalan. Ada beberapa pemain juga yang harus menjadi korban sia-sia. Inilah yang terjadi dari tadi di saat mereka sedang melakukan war. Efektivitas farming. Itu namanya efektivitas farming. Dua didempetin langsung. Sama kayak gue. Sama banget. Gue kayak gitu tapi bedanya yang satu kerisen. Oh iya. Ya kan gak bohong gue. Yang bohong. Yang satu kerisen lebih doang. Teranggak karena serai yang seven banget disangkap karena belakang. Menuju ke arah seorang pastroh. L-Albert Gabrile apapun ini terjadi. Hai menjadi pilihan. Belum ada yang bersama-sama. Tapi terjataan Laiko. Lihat. Waduh kok mau pro-cycle. Diarto bersana. Dengan dark green dan juga ada pilihan secara bersama. Dan wipe out. Tidak mentir oleh tim Aura Kyoshi. Aura Kyoshi berapa kan? Wipe out. Dan ini bencana. Unsur tim Aura Fire. Kurang dari 30 detik ataupun 20 detik. War barusan hilang. Wipe out. Aura harus memberikan poin pertamanya untuk Arar Kyoshi. Gak gak itu. Sorry gila. Keren banget dari Saiko. Saiko. Flickr. Dan dia patah.